Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, nama saya Yosi Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat logo dengan mudah, cepat, dan gratis Tidak perlu install software editor Photoshop, Illustrator, Corel, dan lain-lain Cukup menggunakan browser saja, kita akan menghasilkan logo seperti ini, atau ini, atau ini Kita akan membuat logo menggunakan Canva Oke, langsung saja kita mulai Untuk membuat logo menggunakan Canva, silakan buka browser Anda, kemudian ketikan pada bagian alamat canva.com Pertama-tama, kita diminta untuk sign up terlebih dahulu Kita dapat langsung mendaftar menggunakan akun Gmail, Facebook, atau akun email yang lain Di sini saya akan menggunakan akun Google yang saya miliki Klik pada gambar Google, kemudian pilih akun yang kita punya Sekarang kita sudah bisa masuk ke halaman canva.com Di sini kita bisa melihat banyak sekali disediakan template design untuk keperluan bisnis maupun kebutuhan yang lain Untuk memulai membuat logo, klik pada bagian search Masukkan kata kunci logo Klik di bagian logo Dan kita akan melihat banyak koleksi desain logo yang sangat cantik Di dalam video ini kita akan membuat logo dengan tema bisnis makanan Lalu, pilih salah satu desain logo yang menarik menurut Anda Klik logo tersebut Langkah selanjutnya, kita mengganti nama sesuai dengan nama bisnis kita Double-klik atau klik dua kali pada nama logo, kemudian ganti dengan nama bisnis Anda Seleksi Kemudian langsung ketikan nama bisnis Anda Di sini saya menggunakan nama Delicate Kemudian, jika kita ingin mengganti tagline bisnis pada template menjadi tagline bisnis kita Double-klik pada bagian tagline by Andrea Post Kemudian seleksi Lalu ketikan tagline Anda Selanjutnya, kita akan menghapus teks di bagian atas logo Klik di bagian tersebut Kemudian tekan Delete di keyboard Atau klik kanan Pilih Delete Selanjutnya, saya ingin mengganti warna teks logo Double-klik Dan seleksi nama logo Kemudian di bagian atas Pada bagian Text Color Klik Lalu ganti dengan warna sesuai dengan selera Anda Di sini saya menggunakan warna putih Oke, kita lihat hasilnya Klik di sembarang tempat Ya, logo kita sudah jadi Selanjutnya, jika kita ingin melakukan kombinasi logo dengan desain yang lain Agar tidak terlalu mirip dengan template Kita bisa melakukan beberapa modifikasi Misalnya, mengganti jenis font Menggeser posisi nama tagline Atau mengganti warna background dan lain-lain Pada contoh ini, saya ingin mengganti teks logo dengan font yang lain Buat halaman baru Atau klik Add Page Kemudian cari logo desain yang menurut Anda menarik Klik pada template tersebut Kemudian Klik pada tulisan logo ini Dan klik kanan Kita akan copy ya Copy Lalu kita scroll lagi ke atas Untuk menggantikan tulisan ini Oke, kita klik di sini Tekan tombol Delete atau klik kanan Delete Begitu juga dengan tulisan ini Klik kanan Delete Kemudian Pastikan teks logo yang tadi kita copy Klik kanan Paste Dan kita geser Agar rapi Selanjutnya Kita akan ganti Jamilam Menjadi Nama Business kita tadi Double klik Kemudian Ketikan nama Logo kita Dan kalau terlalu besar Kita bisa kecilkan Dengan cara Block Tulisan ini Kemudian Di bagian Font Size Kita pilih Dengan font yang lebih kecil Ini kita bisa mencoba-coba Karena kira-kira yang cocok Ukuran ini bukan menjadi patokan Jadi kita bisa menira-nira Dari logonya Berikutnya Saya ingin mengganti Tulisan ini Dari warna hitam menjadi warna putih Lakukan hal yang sama seperti yang tadi Berikutnya Untuk tagline-nya Saya kembali ganti Dan Jika ingin Mengecilkan fontnya Lakukan hal yang sama Kita block tulisan Kemudian ganti fontnya Dengan ukuran yang kira-kira Dirasa cukup Kemudian Textnya juga akan saya ganti Dengan warna putih kembali Dan Kita sudah punya logo Dengan tabla seperti ini Selanjutnya Saya ingin mengganti Background color Dari logo tersebut Dengan cara Klik pada bagian background ini Kemudian pilih di background color Dan silakan pilih warna yang anda suka Apakah warna yang sudah disediakan disini Atau ingin mengganti dengan warna yang lain Atau ingin mengganti dengan warna lain Silakan klik disini Di palette new color Kemudian kita bisa berkreasi Dan berimprovisasi Warna apa yang akan kita gunakan Untuk bisnis kita Oke Saya akan menggunakan warna ini Jika kita merasa Desain logo kita sudah cukup menarik Kita dapat mendownloadnya Untuk dapat digunakan Sebagai business identity kita Di akun media sosial Kartu nama Packaging produk Dan lain-lain Caranya Klik tombol download Pada bagian kiri atas Kemudian disini Kita bisa melihat Beberapa pilihan Yang bisa kita gunakan PNG GPG PDF Standard PDF Print Atau nanti bisa kita Menggunakan MP4 Video Kalau kita buat Logo dalam bentuk animasi Atau nanti bisa Dalam format GIF Saat ini kita akan gunakan PNG Kemudian Kita pilih Yang page pertama Karena page kedua Tadi kita tidak menggunakan Kemudian klik done Disini sebenarnya Disediakan beberapa pilihan Tetapi Ini adalah versi Yang pro Yang berbayar Jadi kita masih menggunakan Versi yang gratisan Kemudian klik download Dan kita dapat bisa melihatnya Hasil download tadi Dan Voila Logo brand kita sudah jadi Dan Anda dapat mengaplikasikannya Pada akun Facebook Instagram Youtube Dan lain-lain Oke demikian tutorial ini Semoga bisa diikuti ya Silahkan ikuti terus channel ini Dan tunggu tutorial berikutnya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton